Kitab Tawarih yang pertama, Pasal 29 Pemberian untuk Pembangunan Baik Tuhan Raja Daud berkata kepada seluruh orang Israel yang telah berkumpul itu Allah telah memilih anakku, Salomo Salomo masih muda dan dia tidak tahu semua yang diperlukannya untuk melakukan pekerjaan itu Tetapi pekerjaan itu sangat penting Rumah itu bukanlah untuk manusia, tetapi untuk Tuhan Allah Aku telah berusaha dengan segala kemampuanku untuk merencanakan pembangunan baik Allahku Aku telah memberikan emas untuk peralatan emas, perak untuk peralatan perak, tembaga untuk peralatan tembaga, besi untuk peralatan besi, dan kayu untuk peralatan kubah Batu-batu aki untuk disusun, ubin-ubin, berbagai jenis batu yang berwarna-warni, dan marmer putih Aku telah memberikan banyak bahan itu untuk pembangunan baik Allah Aku membuat pemberian khusus yang terdiri dari emas dan perak untuk baik Allahku Aku melakukan itu sebab aku sungguh-sungguh menginginkan supaya rumahnya dibangun Aku memberikannya untuk membangun tempat suci Aku telah memberikan 110 ton emas murni dari Ofir dan 263 ton perak murni untuk pelapisan dinding ruangan di rumah itu Aku sudah memberikan emas dan perak untuk semua peralatan dari emas dan perak Supaya orang yang ahli dapat membuat bermacam-macam peralatan untuk pelayanan Sekarang berapa banyak dari kamu orang Israel bersedia untuk mengabdikan diri bagi Tuhan hari ini? Para kepala keluarga, para kepala suku Israel, para panglima, komandan, dan para pemimpin yang bertanggung jawab dalam pekerjaan raja Menyatakan kesediaannya untuk menyumbangkan barang-barang berharga Inilah yang diberikan untuk rumah Allah 190 ton emas 375 ton perak 675 ton tembaga Dan 3.750 ton besi Siapa saja yang memiliki batu-batu mulia memberikannya kepada bendahara baik Tuhan Yaitu Yehiel keluarga Gerson Umat itu sangat senang karena para pemimpinnya dengan senang menyumbang begitu banyak Para pemimpin memberi secara sukarela kepada Tuhan dari hati yang murni Raja Daud pun sangat senang Nyanyian pujian Daud Kemudian Daud memuji Tuhan di hadapan semua umat yang telah berkumpul Daud mengatakan Ya Tuhan Allah Israel, Bapak kami, terpujilah Engkau selama-lamanya Kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemenangan, dan pujian adalah milikmu Karena segala sesuatu di surga dan di bumi milikmu Tuhan, kepunyaan-Mu lah kerajaan Dan Engkau lah kepala, penguasa atas segala galanya Kekayaan dan hormat datangnya dari Engkau Engkau lah menguasai segala galanya Di dalam tangan-Mu lah terletak kuasa dan kekuatan Dan dalam tangan-Mu lah kuasa untuk menjadikan seseorang besar dan berkuasa Dan sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan kami memuji namamu yang agung itu Semua hal itu tidak datang dari aku dan bangsaku Semuanya datang dari Engkau Kami hanya mengembalikan kepadamu yang kami terima dari Engkau Kami ini orang asing dan pendatang seperti nenekmu yang kami Masa hidup kami di atas bumi ini seperti bayang-bayang yang melintas Dan kami tidak dapat menghentikannya Ya Tuhan Allah kami Kami telah mengumpulkan semuanya itu untuk membangun rumahmu Kami membangun baikmu ini untuk memuliakan namamu Tetapi semuanya itu berasal dari Engkau Segala sesuatu ialah milikmu Ya Allah ku, aku tahu bahwa Engkau menguji orang Dan Engkau bergembira apabila orang melakukan yang baik Aku menyerahkan semuanya ini kepadamu dengan sukacita Dengan hati yang murni dan tulus Aku melihat umatmu berkumpul di sini Dan aku melihat bahwa mereka dengan sukacita memberikan persembahan kepadamu Tuhan, Engkau adalah Allah Bapak leluhur kami Abraham, Ishak, dan Yaakub Tolonglah umatmu merencanakan hal-hal yang benar Tolonglah mereka setia dan benar terhadap Engkau Dan tolonglah anakku, Salomo Supaya benar terhadap Engkau Tolonglah dia senantiasa menaati semua perintah, hukum, dan peraturanmu Tolonglah Salomo melakukan semua hal itu Dan tolonglah dia membangun kota yang kuat yang telah kurencanakan Kemudian Daud berkata kepada seluruh umat yang berkumpul itu Sekarang memberikanlah pujian bagi Tuhan Allahmu Jadi seluruh umat itu menaikkan pujian kepada Tuhan Allah Allah yang disembah oleh nenekmu yang mereka Mereka menundukkan kepala dan sujud memuliakan Tuhan dan Raja Salomo menjadi Raja Keesokan harinya umat itu mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan Yaitu seribu sapi jantan, seribu domba jantan, dan seribu anak domba jantan Serta kurban minumannya Dan sangat banyak kurban kepada Tuhan untuk umat Israel Pada hari mereka makan dan minum bersama Tuhan dalam suasana penuh kegembiraan Mereka mengurapi Salomo, anak Daud, sebagai Raja untuk kedua kalinya Dan mengangkat Zadok sebagai imam Mereka melakukan hal itu di tempat Tuhan Kemudian Salomo menempati tahta Tuhan sebagai Raja menggantikan kedudukan ayahnya, Daud Ia seorang yang sangat berhasil dan semua orang Israel taat kepadanya Semua pemimpin, tentara, dan semua anak Raja Daud menerima Salomo sebagai Raja dan menaatinya Tuhan membuat Salomo sangat besar Semua orang Israel tahu bahwa Tuhan membuatnya besar Ia memberikan kepada Salomo kehormatan yang harus dimiliki seorang Raja Yang belum pernah diterima seorang Raja Israel sebelumnya Daud meninggal Daud anak Isai telah menjadi Raja atas seluruh Israel selama 40 tahun Dia menjadi Raja di kota Hebron selama 7 tahun dan 33 tahun di Yerusalem Ia meninggal pada usia lanjut Ia telah menikmati kehidupan yang baik dan cukup lama Penuh kekayaan dan kehormatan Salomo anaknya menggantikan kedudukannya sebagai Raja Riwayat hidup Raja Daud dari awal hingga akhir Semua tertulis di dalam buku yang ditulis oleh Samuel pelihat itu Nathan, Nabi itu, serta Gad, pelihat itu Tulisan itu menceritakan tentang semua hal yang telah dilakukan Daud sebagai Raja Israel Mereka menceritakan kekuasaan Daud dan semua yang terjadi padanya Dan mereka juga menceritakan tentang keadaan Israel Dan semua kerajaan di sekeliling mereka Jangan lupa untuk mencoba kekuasaan Daud dan juga menceritakan 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 kekuasaan Daud dan juga men